Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la shariqana Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin Amma ba'ad Masa ni lalu kita terakhir mengambil mata Nah yang dia menjajamkan dua fiil dengan syarat apa? Nah Dibatasi Dibatasi Entah apa? Itihadu zaman Yaitu harus sama waktunya antara syarat dan jajanya Itu syarat untuk mata Karena dia menunjukkan zaman Tapi terkandung padanya makna syarat Sehingga kalau Mau difungsikan untuk Sebagai jazim Lidik lain Dipersyarakan Itihadu zaman Isyarat wa jajah Dan hampir sama dengan mata Ayyana Kita baca Wa ayyana Wa ayyana Ini lugu yang masyur Kemudian Iyana Iyana Ini lugu yang sulim Wa bihaku li'afi syawal Wa huwa ismun maudu'an Liddalalati ala'l-zaman Thumma dhummina makna syarati kamata Ila anna Berbedaan Al-awwal anna Mata Aktharu Isti'amalan Hatta Kala radhi Qudubul Jumhuri Sakitatun Ankauniha Lishyarat Wa ajajah Zanika Ba'dul Mutaakhirin Walikillat isti'amalihah syaratan Qala abnu malik Rahimahullah Wa qala ma yujaza Wa lihada Lam yahfadhu Sibawai Wa qala buhayyan Lakin hafidhahu Ashab Naam Wal musbit Muqundam ala'l-nabi Wal hafid Hujatul alaman Lam yahfad Ini jelas Masanya Mata Akhani binar Banyak penggunaannya Dan ibadah ayyana Sampai Nanti mengatakan Qudub Jumhur Mendiamkan Yaitu Tidak membahas Bahwasannya mata itu Sebagai apa Syarat Yaitu Isim yang terkandung Badannya Makna syarat Dan sebagian Mutaakhirin Membolehkannya Nah Dan Tinggalkan Sedikitnya Penggunaannya Sebagai Isim syarat Ibn Malik Mengatakan Wa qal lamah yujaza Maksudnya apa Sedikit sekali Ada apa Ada fi'il jazad Setelahnya Maksudnya jazad Yaitu disebutkan jazad Sebagai jawab syarat Dari mata Oleh karena itu Sibawai Menghafalnya Tapi dikatakan Ada buhayan Nah Para murid Sibawai Telah menghafal Yaitu Syawahid Bahwasannya Mata Beramal Juga Menjazamkan Dengan syarat Di antaranya Di antaranya Benshi'il tadi Mata ta'rifuni Mata Adha Imam Mata ta'rifuni Ini yang pertama Lebih banyak Penggunaannya Yaitu Mata Tani Anna ayyana Ta'ti ghaniban Fi mawdi Ittafhim Nahu Yasalunaka Anissa'ati Ayyana Mursaha Yasalun Ayyana Yawmuddin Yang kedua Berhubungan Dengan Kekhususan Ayyana Mayoritas Penggunaannya Untuk apa Mata Tafhim Yaitu Untuk Tempat Yang disitu Ada Tafhim Yaitu Membesarkan Perkara Yang ingin Disampaikan Sebagaimana Dalam Ayat Berhubungan Dengan Hari Kiamat Ini perkara Yang besar Makanya Menggunakan Ayyana Mursaha Nah Mereka Bertanya-tanya Tentang Hari Kiamat Kapan Terjadinya Nah Mereka Bertanya-tanya Kapan Nah Hari Pembalasan Itu Terjadinya Sama Kedua-duanya Menggunakan Ayyana Untuk Tafhim Untuk Apa Membesar Agar Kita Sama Perhatian Tentang Perkara Hari Kiamat Berbeda Dengan Mata Nama Tadi Gunakan Not Tafhim Dan Yang Lainnya Al-Thalid An Ayyana Taktas Bilmustakbal Fala Yustafhamu Biha Anil Madi Yang Ketiga 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 Tidak Tidak Mengingatkan Adanya Khilaf Pada Ayyana Dik Bikilafi Bikilafi Mata Berbeda Dengan Mata Fainnaha Tustakmal Lill Madi Wal Mustangtar Lakin Atlaq Sakkaki Wal Kizwini Fil Allah Al-Zaman Biayyana Wa Masala Biayyana Ciktu Nah Wah Wah Kassari Bi Annaha Tustakmal Lill Madi Wa Ma Adalika Hua Qadil Wa Kala Sayyudi Was Sawab Khilafu Tidak Jadi Ibn Malik Abu Hayyan Menegaskan Khusus Ayyana Itu Untuk Zaman Mustangbal Berbeda Dengan Mata Boleh Untuk Madi Dan Mustangbal Cuman Disana Ada Menghikayatkan Seperti Ayyana Ciktu Ini Nah Misalkan Membolehkan Itu Untuk Fi'il Madi Cuman Sedikit Dalam Keadaan Demikian Pun Dikatakan Suyuti Ini Nah Masalah Yang Benar Yaitu Pendapat Yang Menyelisihnya Yaitu Khusususnya Ayyana Untuk Mustangbal Jadi Kesimpulannya Diberhatikan Bedanya Mata Dan Ayyana Pertama Mata Lebih Banyak Penggunaannya Daripada Ayyana Sampai-sampai Untuk Mata Kebanyakannya Tidak Dimaknakan Syarat Sehingga Tidak Ada Jajah Madanya Kemudian Yang Kedua Ayyana Mayoritasnya Fimaldi Tafkhim Sedangkan Mata Boleh Tafkhim Boleh Yang Lain Yang Ketiga Ayyana Khusus Untuk Mustafat Sedangkan Mata Bisa Malti Bisa Mustafat Kita Perhatikan Syahid Yang Dibawakan Disini Kakaun Fahiyana Mata Dilbih Rih Tanziri Nah Ini Adalah Ujung Dari Baid Idan Na'jadul Ghara'u Kanat Bikafratin Fahiyana Mata Dilbih Rih Tanziri Na'jah Al-Wa'idah Minanda'an Itu Kambing Kambing Betina Wal-Jam'u Ni'aj Wa'ni'ajad Wal-Ghara' Bilmat Ayy Al-Bayindah Wairwa Al-Ajfa' Ayy Al-Du'ifah Kemudian Al-Kafrah Mafazatun Lanabata Fiha Walama' Wal-Jam'u Kifar Kafrah Jaman Kifar Ta'adil Tamilu Sehingga Maknanya Fahli Bila' Iza Kanatin Na'jatu Al-Hasna Bima Fazatin Ba'idah Fabi Ayi Waktin Ta'adilu Bihir Rihu Tanziri Ba'idah 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 Kabing Betina Yang bagus Berada di tempat Yang jauh Yang tidak ada Tertumbuhan Tidak ada air Kemudian Kapan Na'ad Di waktu kapan Akan datang Apa Angin Ba'id Yang bisa Bisa Mengalihkan Itu Tamil Jadi Ta'adil Tamil Ya Sampai Waktu kapan Pada waktu kapan Akan apa Condong Kepadanya Angin Yang turun Ibarat Akan Sesuatu Yang Bagus Berada di tempat Yang jauh Yang sulit Dicapai Tentunya Apa Sulit Orang-orang Untuk Condong Kesana Kebanyakan Manusia Sukanya Hal-hal Yang Yang mudah Hal-hal Yang mudah Al-Iqram Ikram Ya Kalian Nah diingat Iza Garfun Lima Istag Balu Bina Zalan Khafidun Lishaktih Mansubun Bijawabi Nah Kenapa Atau Apa Maknanya Ini Ya Khafidun Lishaktih Kemudian Mansubun Bijawabi Maksudnya Dia kan Dorof Dan itu kan Mansub Yang Menasobkan Dia adalah Syaratnya Yang Menasobkan Dia Jawabnya Kemudian Fungsi Iza Ini Mengkofatkan Syarat Menjatkan Syarat Iza Na'jadul Gherra'u Kanat Bikof Ratin Terus 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 A'jadul Iza A'jadul Iza A'jadul Iza A'jadul Alfi'nu Ba'dah A'jadul Alfi'nu Ba'dah Al-Fatih 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 Al-Fatih